Sementara kasus harian di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat mengalami peningkatan jumlah pasien. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan menghadapi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron. Untuk mengadisipasi lonjakan pasien, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta menambahkan kapasitas bed menjadi 8.173. Bed yang tersisa saat ini sebanyak 4.649 bed. Kenaikan jumlah pasien COVID-19 terjadi pada awal Januari 2022 setelah perayaan tahun baru yang mana jumlah pasien mencapai 1.038 kasus. Saat ini pasien di RSDC Wisma Atlet telah mencapai 3.524 orang. Menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dengan varian Omikron, Presiden Joko Widodo meminta fasilitas kesehatan hanya diprioritaskan untuk pasien bergejala berat. Dalam keterangan pers virtual dari Sana Bogor, Presiden mendorong penggunaan fasilitas telemedicine untuk pasien bergejala ringan atau tanpa gejala. Pilek atau gejala demam silahkan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Presiden menghibau pasien tanpa gejala untuk melakukan isolasi secara mandiri selama 5 hari di rumah. Hal itu penting dilakukan guna menekan beban fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di tengah lonjakan kasus COVID-19. Dari Jakarta dan Bukur, Jawa Barat, Mahathir Muhammad melaporkan.